Halo teman-teman ketemuan kira-kira saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari mini GT yahni nisan sekalian GTR R34 dengan bodi kit Tommy Kaira RZ nih yang warna mi naik purple tapi ya warnanya kayak purple biasa doang yang kami naik purple tapi ya ya udahlah dikasih kode mi naik purple ini peminannya enggak ya enggak seberapa banyak sih sepertinya pas pre-order banyak yang pesen tapi pas ready peminannya kayak rada kurang gimana gitu ya nanti kita lihat deh tapi harusnya ya detailnya sama aja kayak yang warna merah kemarin ini nomor 616 ada website dan mesos mini GT di kiri Tommy Kaira di kanan mini GT di bagian bawah caution warning seperti biasa di bagian belakangnya ada lisensi nisan hologram TSM model dan ini right hand drive ya ya ini eh langsung kita bukain aja kalau keluaran pertamanya itu warna merah ya kalau si Tommy Kaira ini ini warna kedua sih ya yang warna ungu jadi harusnya detailnya sama aja cuman varian warna doang ya ya kayak yang merah kemarin mungkin banyak yang kecewa yang sama yang merah kemarin detailnya ya enggak jelek-jelek banget cuman ya enggak bagus-bagus banget juga cuman ya harga mini GT ini harga pre-order nya Rp155.000 ya nggak ngareh banyak sih untuk harga segitu soalnya ini harga entry level ya mini scale entry level jadi ya detail seadanya udah udah cukup oke lah kalau dibandingkan dengan brand sebelah brand mainan yang dibikin collectibles ya ini detailnya udah eh ya ini kenapa nih ah baru baru buka desegel kotor kira paint chip cuman kotor tapi kayak kayak paint chip loh ini tuh dari mana itu ya ya nanti kita sambil liatin aja nih semoga aja nggak defect ya spionnya ada lampunya ada oke oke kita lihat detailnya aja deh apa tuh yang tadi nggak ngerti juga untuk detail lampu depan ya ini udah dari Mika detail dalamnya ya ini mikanya juga rada buteg gimana gitu ya kiri-kanan beda tuh bisa dilihat ya yang sebelah sini rada buteg disini terus ada kayak apa sih ini kayak putih kebiruan gitu entah apalah ini logo apa sih nih kayak bunga sakura atau logo Tomikaira nya kali ya orang tahu juga sih soalnya saya enggak enggak seberapa ngikutin Tomikaira juga untuk bagian grillnya itu ada tulisan Tomikaira nya ini ada intercooler nya di bagian bawah dikasih kayak detail lampu kecil gitu ya kayak lampu warna orange gimana gitu ya kalau untuk splitter nya sendiri ya ini udah nyatu sama body untuk detail kap mesinnya ini ada tonjolan sprayer wiper udah nyatu sama kaca untuk atapnya polos untuk bagian samping ini ada lampu samping enggak ada logo GT ya biasanya kan kalau di GTR ada logo GT tapi ini enggak ada ini ada air fan nya juga untuk bumper depan ini ada tulisan Tomikaira ada detail handle pintu juga ini ada lubang kunci silver bullet ya pasti kotor lagi Oke ini kayak misalnya kayak lecet gitu ya ya biarin lah untuk detail sebelah kanan ya sama aja takibahan bakar di sebelah kanan untuk kaca belakang ini ada wiper udah nyatu sama kaca untuk wingnya nih dari plastik ada dikasih kayak detail baut-baut gitu ya atau kolet warna silver untuk bagian belakang ini yang lampu belakang cuman dikal ini dari Tomikaira ini ada R ini lubang kunci ada tulisan skyline nya lampu belakang udah dari Mika lampu license plate cuman dikal license plate nya juga cuman dikal dari Tomikaira untuk sasis nya sendiri ini dari die case ban karet udah pasti dan mini GT biasanya tetap rolling kalau ini nya juga lancar spion nya ini dari karet ya seperti biasa tidak ada reflektor nya untuk interiornya setir kanan dan hitam polos sih ini biasanya mini GT ya ya hitam polos doang ini ya sebelumnya yang warna merah entah udah saya kemanain ya mungkin udah udah saya jual kali ya yang warna ungu dilihat begini kayaknya not bad aja sih kalau mau lebih cakep ya mungkin ganti velg tapi ya ya bakal nambah harganya cuman ya menurut saya ini enggak jelek-jelek banget sih warna ungunya juga ya meskipun tulisan mi night purple tapi enggak enggak kayak mi night purple yang bunglon gitu ya purple biasa cuman ya enggak jelek-jelek banget ya kembali ke selera masing-masing dah ini menurut saya sih fine-fine aja ya dengan harga 155 mungkin mungkin sekarang peminatnya enggak seberapa banyak mungkin harganya drop kali ya cuman ya 155 ini not bad sih menurut saya kalau kalian temen ya nanti saya kasih linknya di deskripsi kalau kalian temen silahkan check out aja ya paling itu aja untuk video kali ini kasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selamat menikmati